Cuma Anda sampaikan industri tekstil menengah ini mungkin hanya akan bisa bertahan 3 bulan lagi. Boleh Anda elaborasi lagi apa alasan dibalik statement tersebut? Ini kan terkait dengan cash flow. Jadi kalau kita lihat dampak, sebetulnya setelah COVID kan, tadi seperti dikatakan Pak Subir kan sudah ada perbaikan. Tetapi karena geopolitik dan lain hal sebagainya, isinya mulai terjerus terutama di pasar domestik karena memang Cina kan juga oversupply. Karena mereka oversupply karena memang dia susah ekspor ke EU, susah ekspor ke Amerika karena diban di sana. Jadi mereka akan nyuplai barangnya sangat banyak ke Indonesia. Karena kalau kayak ke India, ke Brazil, itu di anti-dumping. Benar-benar mereka sangat-sangat protektif. Karena Indonesia yang pasar ini sangat-sangat terbuka. Nah, bersaing dengan barang-barang oversupply dari Cina. Kalau oversupply itu pasti damping di sini. Jadi mereka terpaksa harus menjual murah. Bahkan banyak perusahaan yang harus menjual di bawah harga produksi. Artinya ketika selama satu tahun lebih mereka menjual di bawah harga produksi, tentu cash flow-nya terjerus. Kalau cash flow terjerus, bahkan kemarin-kemarin kan sepanjang 2023 kan banyak yang PHK. Jadi ketika cash flow-nya terjerus, mereka PHK sebagian. Karena mereka harus tetap jalan nih, mereka pengen tetap bisa beli bahan baku. Jadi terpaksa jual di bawah harga produksi supaya bisa beli bahan baku. Tapi kan cash flow-nya semakin lama semakin terjerus. Nah, ini di 2024, kuartal 1, ini kan sudah banyak yang stop, sudah banyak pabrik yang tutup. Karena cash flow-nya sudah tidak kuat lagi. Kalau cash flow-nya sudah tidak kuat lagi, maka pilihannya adalah tutup. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang masih bisa bertahan, sebetulnya bisa bertahan. Tetapi dengan perlemahan rupiah ini, tentu cash flow-nya akan lebih terjerus lagi. Karena beli bahan bakunya juga akan mahal. Memang tidak serah langsung mereka perlu cash flow yang lebih untuk membeli bahan baku seperti yang kemarin-kemarin. Tetapi dari mulunya, itu kan kalau kapas, kayak kapas 100% kita kan import. Terus untuk polyester, ya sekitar 30-35% bahan baku utamanya juga import. Seperti MEG, bahan baku penolong, terus paraksilin juga masih ada yang import. Artinya juga akan sedikit lebih mahal. Kalau kita melihat, bayangkan di pabrik benang, dia harus beli serat lebih mahal. Pabrik kain, dia harus beli benang lebih mahal. Artinya cash flow-nya kan terjerus lagi. Nah, untuk menyiasati cash flow terjerus ini kan harusnya nambah modal kerja. Tapi kalau lihat sekarang modal kerja juga agak sulit perbankan untuk ngasih kepercayaan kita untuk ngasih modal kerja dengan kondisi yang tertekan seperti ini. Artinya tidak mungkin itu nambah modal kerja. Ya artinya pilihannya adalah tutup. Artinya makanya hitung-hitungan kami untuk perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya sudah ngapan-ngapan, artinya perusahaan-perusahaan kelas menengah, cash flow-nya tidak akan kuat dan kemungkinan besar ya nafasnya cuma sampai 3 bulan akhirnya akan tutup. Kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin masih punya cash flow ya, jadi masih bisa jalan. Paling mereka hanya mengurangi produksi saja. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kelas menengah ke bawah, saya kira sudah akan tutup 3 bulan ke depan. Baik, Pak Redma, mungkin banyak pemirsa yang bertanya-tanya seberapa besar sih industri tekstil kelas menengah ini kalau Anda bisa gambarkan dalam nilai, ini berapa besar nilainya? Kalau dalam jumlah, kalau industri menengah besar itu kan kita ada sekitar 1.200 perusahaan. Nah, kalau yang menengah ke bawah itu sekitar yang menengah ke bawah ya, itu sekitar yang karyawannya di bawah 7.000 ya, sekitar 1.000 sampai 7.000 orang, itu mungkin ada sekitar 600 perusahaan. Nah, kalau yang kemarin yang sudah tutupkan, ada 52 perusahaan itu sudah fix tutup gitu ya. maksudnya ada rasionalisasi, ada sekitar 31 perusahaan, itu sudah fix tutup, yang sisanya itu masih rasionalisasi. Tetapi saya kira, saya dengar juga yang 21 perusahaan ini juga akan tutup juga gitu, karena kondisi tadi cash flow gitu. Sedangkan yang menengah ke atas, Nah, ini yang terancam juga itu ada sekitar, mungkin ada sekitar 300 sampai 400 perusahaan gitu ya. Sisanya yang paling yang perusahaan besar, yang sekitar 50 lah, sekitar 50 perusahaan. Yang karyawannya sekitar 10.000 ke atas. Artinya 10.000 pekerja ini terancam kehilangan pekerjaannya? Yang di bawah 10.000 udah pasti terancam. Yang perusahaan, yang karyawannya di bawah 10.000, itu udah terancam tutup. Baik, kita akan berlain lagi ke Pak Sobirin. Pak Sobirin, ini sebenarnya permasalahannya cukup kompleks ya. Artinya dibutuhkan campur tangan dari seluruh pihak. Tapi dari mana kita harus mulai? Karena ini kan sudah berlangsung cukup lama, dan tertekannya bukan hanya karena pelemahan rupiah kali ini. Tapi memang sudah menggulung sejak beberapa tahun yang lalu. Ya, baik. Memang ini ibarat, kalau saya ibaratkan lagi, benangnya sudah kusut. Kadang-kadang kalau sebenarnya kusut, susah mencari dari mana ini kita, mencari benang untuk bisa menguraikannya. Tetapi saya rasa dengan adanya campur tangan pemerintah yang memang memiliki power untuk itu, kami mengusulkan bahwa dari IKATSI adalah bagaimana duduk bersama-sama. Yang pertama kali, karena kami pernah memberikan statement. Di antara sekian statement adalah untuk segera duduk bersama pemerintah, para stakeholder atau pemangku kebijakan dari industri tektil ini. Industri tektil dan produk tektil. Siapa saja? Ya, dari pemerintah, dari pelaku industri, dari akademisi, dari asosiasi, dari asosiasi, dan juga tentunya seperti Pentahelix lah. Ya, dari Mas Media juga. Itu bersama-sama untuk menentukan. Nah, langkah yang diambil adalah langkah-langkah yang konkret. Jadi, nanti hasilnya, langkah konkret itu apa? Langkah konkret itu adalah rekan-rekan yang dari pemerintahan melihat, jangan dari helikopter view saja, lihat ke bawah apa yang terjadi. Bareng-bareng nanti dengan semua yang tadi saya sampaikan. Kita cari, kita urai apa permasalahan yang paling utama. Apa yang harus dilakukan. Karena saya yakin dengan kita duduk bersama, itu akan mendapatkan suatu hasil. Nah, langkah yang strategisnya adalah kita lakukan yang kekinian, yang paling bermasalah saat ini. Apa yang paling bermasalah saat ini? Apakah dari regulasi atau dari peraturan? Apakah mungkin tadi dari pelemahan itu yang harus dilakukan pemerintah? Karena pemerintah memiliki kekuasaan untuk itu. Yang mudah-mudahan BI bisa melakukan itu untuk bisa menekan ini ya. Harapan kami, ya harapan kami. Sehingga rupiah berangsur-angsur turun. Karena saya lihat juga di YSG juga sekarang, hari ini agak meningkat juga dengan adanya beberapa statement-statement yang positif. Nah, ini kan merupakan satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah, yang tidak mungkin dilakukan oleh kami dari para akademisi, kami dari para asoiasi, maupun pelaku industri. Sehingga, kalau melihat sesuatu yang real, yang betul-betul nyata, yang betul-betul kekinian, ini kondisinya darurat. Jadi harus dilakukan sesuatu. Nah, apa outputnya? Outputnya tentu peraturan. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang betul-betul teknis. Yang betul-betul teknis. Karena ini hanya untuk dalam kondisi situasi yang sangat sulit seperti ini. Nah, India telah melakukan itu contohnya. Bahkan sudah berbentuknya bukan peraturan pemerintah, atau peraturan menteri, atau peraturan presiden, bahkan undang-undang. Untuk membuat satu langkah yang bersifat safeguard. Yaitu apabila ada import datang, ini khusus untuk import. Dia melakukan sertifikasi. Dan itu teknis banget sebetulnya undang-undangnya.